Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo penikmat tim story dunia, apa kabar semua? Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia, amin Baiklah, kali ini kami akan membahas seorang putri yang berkiprah di Kekaisaran Rusia Putri dari kerajaan kecil yang sejak lahir sudah penuh kontroversi tersebut Nantinya akan menjadi seorang empress dari Kekaisaran Rusia yang begitu besar Siapakah dia? Dirinya adalah Maria Alexandrovna Seorang sarina yang memiliki kehidupan penuh lika-liku Penasaran dengan kisahnya? Yuk langsung saja disimak video terbaru dari tim story dunia Namun, seperti biasa bagi penikmat baru channel kami Untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi Agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami Sedangkan untuk kalian yang melewatkan video kami sebelumnya Yang membahas putri favorit Ratu Victoria Dan juga merupakan pemegang kunci rahasia kelam sang ibu Dirinya adalah putri Beatrice dari Bettenberg Bagi yang penasaran dengan kisahnya Juga dapat dilihat di video kami sebelumnya ya Bernama lengkap Maximilian Wilhelmine Aguste Sophie Mary Dirinya lahir pada tanggal 8 Agustus 1824 di Darmstadt, Hesse, Jerman Ia adalah anak bungsu dari tujuh bersaudara oleh pangeran puaris Ludwig dari Hesse Dan putri Wilhelmine dari Baden Yang merupakan saudara perempuan permaisuri Rusia Elizabeth Alexsevna Kedua orang tuanya masih merupakan saudara persepupuan Namun walau begitu, nyatanya mereka merupakan pasangan yang tidak serasi Ludwig adalah tipikal orang yang membosankan, pemalu, dan pendiam Sementara istrinya, Wilhelmine, yang 11 tahun lebih muda darinya Adalah putri cantik dan menawan Setelah kelahiran tiga anak laki-laki pertama mereka Pasangan ini berpisah selama tahun-tahun pergolakan perang Napoleon Karena Ludwig berada di medan perang Setelah jeda 11 tahun Putri Wilhelmine dan suaminya kembali memiliki empat anak lagi Dan pada saat Maria lahir Desas-Desus yang memalukan beredar tentang gadis itu Sebagian besar Eropa percaya Bahwa dia sebenarnya bukan putri asli Duke Melainkan hasil perselingkuhan ibunya dengan Master of Stables di Hese Yakni Baron Agus von Senerchins de Grenzi Kemudian rumor itu berkembang di pengadilan menghubungkan paternitas biologis Dari anak-anak kedua termuda mereka Yakni Mary dan saudara laki-lakinya Alexander Yang satu tahun lebih tua darinya Adalah hasil perselingkuhan ibunya dengan sang Baron Namun bagaimanapun pada akhirnya pangeran Ludwig secara resmi tetap mengakui Bahwa anak-anak itu sebagai miliknya Pada tahun 1828 Putri Wilhelmine pindah bersama kedua anaknya yang lebih kecil Ke rumah liburan mereka di Hellingenburg Sebuah perkebunan di lereng gunung yang terletak di sebuah bukit Yang menghadap ke desa Jugenheim Yang dibelinya pada tahun yang lalu Dan pada tahun 1829 orang tua mereka meraihkan ulang tahun pernikahan perak mereka dengan harmonis Sedangkan pada tahun 1830 Kakek dari pihak ayah mereka Ludwig I dari Hese Meninggal dan ayah mereka menjadi adi bati agung yang baru Pasangan adi bati itu berangsur-angsur kembali harmonis Wilhelmine Mary tumbuh di bawah asuhan ibunya yang bertanggung jawab atas pendidikannya Dan lebih menyukai budaya pelancis Ini terbukti dalam pelajarannya yang memiliki penekanan khusus pada keuangan, sejarah, dan sastra Ketika dirinya berumur 11 tahun Ibunya meninggal karena tuber kolosis Kemudian pelajaran pendidikannya diambil alih oleh bibi dari pihak ayah Marianne von Senarklins de Grancy Sejak kematian ibu mereka Mary dan Alexander pindah secara permanen di istana ayah mereka di Darmstadt Hubungan antara tujuh saudara itu akan tetap terjaga sepanjang hidup mereka Namun lepas dari itu Permasalahan legitimitasi kelahiran akan terus menimpa Mary dan Alexander Karena bagaimanapun juga ayah mereka Yakni Ludwig II bersikap dingin dan jauh terhadap anak-anaknya Pada tahun 1839 Sarevik Alexander Nikolavik, putra Tsar Nikola I dari Rusia Melakukan perjalanan ke Eropa Barat untuk menyelesaikan pendidikannya Dan mencari seorang istri Orang tuanya telah memilih sebelumnya yakni putri Alexandrine dari Baden Namun sang Sarevik tidak tertarik akan hal tersebut Pada tanggal 13 Maret Setelah mengunjungi istana Prusia, Wittenberg, dan Baden Rombongan Alexander membuat pemberhentian yang tidak direncanakan di istana Hese Meskipun satu-satunya putri Grand Duke yang masih hidup tidak ada dalam daftar calon pengantin Mereka berhenti selama satu hari di Dampstan Karena sedang dalam perjalanan dan mereka butuh istirahat Di undang kepertunjukan La Vesta Licaria Gaspare Spontini Oleh Adipati Agung Alexander diperkenalkan kepada Mary yang berusia 14 tahun Yang bertubuh ramping dan tinggi untuk usianya Tetapi rambutnya yang masih tergerai Dia sedang makan ceri dan harus meludahi bijinya ke tangannya ketika dia didorong ke depan untuk diperkenalkan ke Sarevik Alexander jatuh cinta dan tetap makan bersama Ludwig II yang membosankan untuk bertemu Mary lagi Sebelum dia meninggalkan Dampstan Dia memberinya Leontine berisi selai rambutnya Malam itu Alexander menulis kepada ayahnya Saya sangat menyukai pada pandangan pertama Jika ayah mengizinkannya Saya akan kembali ke Dampstan setelah mengunjungi Inggris Seperti yang direncanakan dengan hati-hati oleh putranya Nicholas I menerima surat itu 9 hari kemudian Pada hari pemberitaan dan melihat waktunya sebagai pertanda baik Dia memberikan persetujuan terlepas dari gosip seputar kelahirannya Jika Ludwig II mengakuinya sebagai putri itu sudah cukup Pada awal Juni Alexander kembali ke Dampstan untuk melamar Mary Yang tentunya diterima dengan tangan terbuka Karena dia belum berusia 15 tahun Masa pertunangan yang lama diperlakukan sebelum pernikahan yang sebenarnya terjadi Menjelang minggu-minggu penutupan tahun 1839 Dia kembali ke Dampstan untuk mengunjunginya lagi Seorang pendeta ortodoks Rusia datang ke Dampstan Untuk memberikan pengajarannya dalam agama ortodoks Rusia Pertunangan antara putri Hese dan Sarefik Rusia Secara resmi diumumkan pada April tahun 1840 Sebenarnya ini bukan pertama kalinya seorang Hesean menikah dengan seorang Sarefik Dua generasi sebelumnya putri lain dari Hese Dampstan telah menikah dengan seorang Sarefik Bibi buyu dari pihak ayah Mary yang bernama Natalie Alexivna adalah istri pertama Sar Paul I Selain itu, bibi dari pihak ibu yakni Mary Louise dari Baden Permaisuri Elizabeth Alexivna telah menikah dengan Sar Alexander I Meskipun dia meninggal ketika Mary berusia dua tahun Namun, Alexandra Fedorovna yang dulunya bernama Charlotte dari Prusia Keberatan dengan pilihan istri anaknya Permaisuri tidak hanya terganggu oleh rumor seputar ayah Mary Tetapi juga tidak menyukai keluarga Hese dan khawatir bahwa Mary mungkin mewarisi penyakit ibunya Dalam sepucuk surat kepada ibunya, Alexander menulis Saya mencintainya dan saya lebih suka menyerahkan tahta daripada tidak menikahinya Saya hanya akan menikahi dengannya, ini keputusan saya Setelah dibujuk oleh suaminya, Permaisuri Alexandra pergi ke Frankfurt Dimana dia bertemu Mary pada bulan Juni Saat itu, Mary yang pintar telah menguasai bahasa Rusia membuat Permaisuri kagum Dan setelahnya dirinya memberikan restu pada keduanya untuk menikah Dengan bantuan ambisi dan studi Maria Ditambah fakta bahwa Alexander mengancam akan menyerahkan tahta daripada menyerahkan pengantinnya Pasangan muda itu akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan Saat ini memberinya izin untuk melanjutkan pernikahan Dan pada akhir musim panas, Maria berkemas dan pergi ke Rusia untuk menetap sebelum pernikahannya Beberapa minggu setelah ulang tahun yang ke-16 pada Agustus 1840, rombongan Mary berangkat ke Rusia Dia dikawal oleh kakaknya Alexander dan pengasuhnya Mil von Grancy Yang tetap tinggal di Rusia Mary tiba pada bulan September dan membagikan kesannya tentang St. Petersburg Dalam sepucuk surat kepada keluarganya St. Petersburg jauh lebih indah daripada yang saya kira Kedatangannya di Rusia disambut dengan upacara besar dengan serangkaian hiburan yang tiada henti Namun, Mary kesulitan beradaptasi dengan lingkungan barunya Bagaimanapun, fakta bahwa setelah dibesarkan dalam pengasingan Bahkan bisa dikatakan dalam penghematan di kastil kecil Jegenheim Dimana dia jarang melihat ayahnya Dirinya seketika kaget dengan kehidupan barunya yang mana harus tinggal di pengadilan Paling mewah dan cemerlang dari semua negara Eropa Dibesarkan dalam agama luteran Mary diterima di gereja Ortodok Rusia pada tanggal 17 Desember 1840 dan menjadi Grand Duchess Maria Alexandrovna Kesokan harinya, pertunangan resmi diadakan di hadapan keluarga kekaisaran Seluruh istana, bangsawan Rusia, banyak tamu asing terkemuka dan perwakilan negara asing Pernikahan berlangsung pada 28 April 1841 di gereja Katedral Istana Musim Dingin di St. Petersburg Pada malam ulang tahun, Alexander yang ke-23 Maria mengenakan gaun putih bersulam perak, jubah merah dengan satin putih dan karpelai halus diikat di bahunya Dan perhiasan berlian untuk tiara, anting-anting, kalung, dan gelang Calon ibu mertuanya menghiasi rambutnya dengan bunga jeruk yang ditempelkan di antara berlian di tiara dan menyematkan dahan kecil di dadanya Pernikahan tersebut dihadiri oleh anggota keluarga kekaisaran Rusia, pengadilan dan banyak tamu dan diikuti dengan pesta makan malam yang beriah Setelah pernikahannya, pasangan muda ini menetap di kamar suite di blok barat daya istana musim dingin Selama musim panas, mereka tinggal di Sarkocello, apartemen mereka terletak di sayap Zubov di istana Catherine Meskipun Maria dengan enggan menghadapi waktu di pesta-pesta pengadilan, dia tetap melakukan pekerjaannya mengerikan untuk menyembunyikan ketidaksukaannya pada kemewahan St. Petersburg Hasilnya, orang-orang mulai melihatnya membosankan, bahkan menghina pendorong ayah mertuanya Kaisar Nikola I satu-satunya sekutunya untuk melalang siapapun menodai namanya di hadapannya Maria dan Alexander adalah pasangan yang bahagia, penuh kasih sayang satu sama lain 16 bulan setelah pernikahannya, Maria Alexandrovna melahirkan anak pertamanya Alexandra yang lahir pada Agustus 1842 Pada September 1843, dia melahirkan seorang putra yang bernama Nikolas, kemudian disusul dua putra lainnya yakni Alexander dan Vladimir Yang lahir pada tahun 1845 dan 1847 Tak lama setelah melahirkan putra ketiganya, kesehatannya mulai menurun dan dia harus pergi ke Bad Kissingen di Bavaria untuk memulihkan diri Untuk menandai setiap lahirannya, Alexander dan Maria menanam pohon ek di taman pribadi mereka di Sarkosello Tempat stikers, ayunan, dan prosotan disediakan untuk anak-anak Di dalam ruangan, dia memainkan piano dan membuat permadani bersama keluarganya Pada bulan Juli 1849, kedua orang tua sangat terpukul ketika putri mereka, Alexandra, meninggal karena meningitis bayi pada usia 6,5 tahun Berduka atas kehilangannya, Maria harus pergi ke kota laut Revol di Estonia untuk memulihkan diri Bahkan bertahun-tahun kemudian, dia masih menangisi kematian anak sulungnya Pada bulan Januari 1850, ia melahirkan putra keempat, Adipati Agung Aleksi Maria telah melahirkan anak yang hampir sama banyaknya dengan tahun pernikahannya dengan Alexander Dan tekanan fisik membuat kesehatannya semakin parah Memang, dokter telah mendesak kerajaan untuk memperlambat sejak lahiran putra ketiganya Dan mereka sekarang memohon padanya untuk memulihkan diri daripada hamil lagi Tetapi, Maria masih tampak putus asa untuk seorang gadis Dan dia tidak berhenti untuk mendapatkannya Pada tahun 1853, semua doa Maria terkabul Tepat sebelum dia berusia 30 tahun, dia melahirkan Maria Alexandrovna kecil Menjadi satu-satunya gadis yang masih hidup dalam keluarga Mendapatkan banyak perhatian kerajaan Pada tanggal 18 Februari 1855, Nicholas I meninggal karena radang paru-paru Dan digantikan oleh Alexander yang naik tahta Rusia sebagai Tsar Itu adalah periode yang penuh gejola ketika pasukan Rusia dikalahkan oleh koalisi internasional dalam perang Crimea Penghinaan kekalahan ditinggalkan oleh pesta penobatan yang diadakan dengan kemegahan Bizantium Dari 14 hingga 26 Agustus 1856 Upacara penobatan berlangsung selama 5 jam di Katedral Assumption Kremlin, Moscow pada 7 September 1856 Ketika empat dayang mencoba memasangkan mahkota ke kepala permaisuri berusia 30 tahun Mahkota itu hampir jatuh ke tanah Hanya terselamatkan oleh lipatan jubahnya Itu dipercaya adalah pertanda buruk Sembilan bulan setelah penobatan, Maria Alexandrovna melahirkan putra kelima, Sergei pada April 1857 Menderita depresi, dia dikirim ke Kissingen untuk memulihkan diri Pada tanggal 3 Oktober 1860, dia melahirkan Paul, anak ke-8 dan terakhirnya Tetapi sangat lemah, sehingga dia terpaksa menghabiskan beberapa bulan peristirahat di sofa di kamar kerjanya di istana musim dingin Sebulan kemudian, ibu mertuanya meninggal Maria Alexandrovna adalah pelindung tertinggi Palang Merah Secara total, dia melindungi 5 rumah sakit, 12 rumah sedekah, 30 tempat berlindung, 2 institut, 38 gimnasium, 156 sekolah rendah, dan 5 lembaga amal swasta Permaisuri Maria memperluas kegiatan amal selama Perang Rusia Turki tahun 1877 hingga 1878 Awal era baru dalam pendidikan wanita di Rusia ditandai dengan dididikannya Lembaga Pendidikan Wanita pada tahun 1872 Para siswa menerima pelajaran fisika, kimia, dan kedokteran Maria Alexandrovna juga mendorong kebebasan dan kapitalisme Dia memainkan perang penting dalam pembebasan Buddha yang membuahkan hasil dengan proklamasi emansipasi pada 3 Maret 1861 yang mengakhiri perbudakan di Rusia Maria Alexandrovna, walaupun telah menjadi permaisuri Rusia masih tetap tidak antusias menghadiri acara pengadilan dan menganggap bangsawan Rusia sembrono Masyarakat mengeluh bahwa dia tampak dingin, jauh, dan tidak memiliki selera dalam berpakaian Alih-alih membiarkan gosip mempengaruhi dirinya, permaisuri Maria menaruh perhatian besar pada pengasuh dan pendidikan anak-anaknya Dengan hati-hati memilih guru yang berpengalaman Kini, tujuan utamanya berpusat pada putra sulungnya, Serefik de Kolos Alessandrovic, anak kesayangannya yang paling mirip dengannya Sebagai permaisuri, Maria Alexandrovna harus menghadiri banyak acara kenegaraan Tetapi, sejak tahun 1860-an, kesehatannya menurun Para dokter menasihatinya untuk menghabiskan musim dingin di iklim yang hangat dan menghentikan hubungan seksual dengan suaminya dalam upaya memperpanjang hidupnya Lebih memilih untuk tetap di Rusia, dia menyetujui saran untuk memulihkan diri di Crimea Alexander II kemudian membeli Villa Livadia untuk istrinya Villa sederhana diperluas dengan penambahan istana besar, istana kecil, dan gereja Konstruksi berlangsung antara tahun 1862 dan 1866 Merasa lebih baik, Maria Alexandrovna membiayai pembangunan teater Marinsky di St. Petersburg pada tahun 1859 hingga 1860 Dibangun sebagai gedung opera dan ballet Teater dibuka pada 2 Oktober 1860 dengan menampilkan opera Live for the Star karya Michael Glinka Teater baru itu dinamai Marinsky sesuai nama perlindungan kekaisaran Namun diubah menjadi teater Kirov selama periode Soviet Tetapi nama aslinya dipulihkan pada tahun 1992 dan saat ini terdapat patung permaisuri di serambi pintu masuk utama Saat Maria mempersiapkan pewarisnya untuk menikah, tragedi terjadi dengan cara terburuk yang bisa dibayangkan Saat bepergian ke Eropa, Nicholas mengidap meningitis tulang belakang Penyakit yang sama yang menimpa saudara perempuannya bertahun-tahun sebelumnya Dan tiba-tiba berada di ranjang kematiannya Maria dan Alexander bergegas untuk berada di sisi putra mereka bersama dengan tunangannya Putri Dagmar Menghadapi kehilangan ahli waris, Sar dan Sarina membuat keputusan yang tidak biasa Ketika Maria pergi menemui Nicholas di saat-saat terakhirnya Dia juga membawa putra sulungnya Alexander bersamanya Dan setelah Nicholas meninggal, keduanya menyarankan agar mantan tunangan putra sulungnya Untuk menikah dengan putra kedua mereka yakni Alexander Ternyata, keputusan tersebut bukan hanya dianggap ide brilian bagi Maria dan suaminya Namun, Nicholas juga menyetujui pernikahan tersebut di detik-detik akhir hidupnya Dan pasangan itu akan menikah hanya setahun kemudian Pada tahun 1866, Alexander II dan Maria Alexandrovna merayakan ulang tahun pernikahan perak mereka Seiring berlalunya waktu, mereka masih saling menghormati namun tidak sesah harmonis sebelumnya Terutama setelah kesehatan memburuk dan kematian anak tertua mereka Alexander memiliki banyak perselingkuhan, tetapi itu tidak mengancam pernikahan mereka Namun, perakhiran itu muncul di pertengahan tahun 1850-an hingga 1862 Sar Alexander menjalin hubungan dengan Alexandra Sergeyevna Dolgorovkova Salah satu wanita mangsawan paling terkenal di Rusia dan merupakan dayang-dayang Sarina Perselingkuhan ini berakhir pada tahun 1862 ketika Alexandra menikah dengan Jendral Peter Pavlovich Albedinsky Pada tahun 1865, Alexander II jatuh cinta dengan Catherine Dolgorovkova yang berusia 18 tahun Sepupu jauh dari mantan kekasihnya Catherine menolak rayuannya selama lebih dari setahun Tetapi, mereka menjadi kekasih pada Juli 1866 Permaisuri Maria pasti mendengar tentang perselingkuhan ini Tetapi, dia awalnya tidak terlalu mementingkannya Dari awal tahun 1860-an hingga tahun 1870-an Maria Alexandrovna mulai melakukan kunjungan ke tanah airnya Biasanya ditemani oleh suaminya, anak-anak dan rombongan Rusia mereka Dia tinggal di Sols Hellingenberg, kastil kecil saudara laki-lakinya Alexander Di Jugenheim di luar Darmstein Di sana, dia bertemu putri Alice, putri kedua Ratu Victoria Dan istri keponakannya Louis dari Hese Dia menolak saran Alice agar saudara laki-lakinya Pangilan Alfred Adipati Edinburgh menikahi putri satu-satunya Maria Tetapi, pasangan itu tetap menikah pada tahun 1874 Pada bulan Desember 1875 Permaisuri Maria mengunjungi Inggris untuk bertemu dengan cucu Inggris pertamanya Dan bertemu dengan Ratu Victoria untuk pertama kalinya Setelah putri Alice meninggal pada tahun 1878 Maria mengundang anak-anak putri Alice untuk berkunjung selama liburan yang dia habiskan Bersama saudara laki-lakinya Alexander D. Hellingenberg Selama kunjungan inilah, putra bungsu keduanya Sergei bertemu dengan calon istrinya Yakni putri kedua Alice, putri Elizabeth dari Hese dan dari Reince Di sini juga lah, Maria bertemu dengan adik bungsu Elizabeth yang masih hidup Yakni putri Alik Yang pada akhirnya akan menjadi istri yang berbakti dan bernasib buruk Dari cucur tertua Maria, Kaisar Nicholas II Sar Alexander memiliki tiga anak dengan selingkuhannya Yang kemudian dia pindahkan ke istana Kekaisaran Karena takut mereka akan menjadi sasaran para pembunuh Karena selama masa pemerintahannya yang hampir berakhir Sar Alexander semakin sering menerima percobaan pembunuhan Melihat perlakuan ayahnya yang membawa anak haramnya ke istana Di saat permaisuri sedang sakit Membuat anak-anaknya yang sudah dewasa berusaha menghindari wanita dan anak-anak selingkuhan dari Sar Pada tahun 1880, istana musim dingin berubah menjadi pemandangan neraka Bulan Maret itu, para pembunuh kembali mendatangi Sar Meledakkan ruang makan istana pada saat seluruh keluarga seharusnya sedang makan Untungnya, makan malam ditunda malam itu Jadi meski beberapa menjaga tewas, tidak ada bangsawan yang terluka Dihadapkan dengan kematian yang sendiri sekali lagi Pikiran pertama Alexander sekali lagi bukan untuk istrinya Tetapi untuk selingkuhannya Dengan ruang makan yang runtuh di sekelilingnya Sar bergegas menaiki tangga ke kamar tidur berteriak Katia-katia tersayang Meskipun Maria yang lemah dan sekarat juga ada di istana Dan bisa saja terluka dengan mudah Pada Mei 1880 Hanya beberapa minggu setelah serangan di istana Putri Maria, Mary kembali dari Inggris untuk mengunjungi ibunya yang sekarat Apa yang dia temukan sungguh mengejutkan Catherine selingkuhan ayahnya dengan enteng berkeliaran di sekitar istana Dan Alexander mengabaikan istrinya yang sedang sakit parah Singkatnya, Mary memberi nasihat untuk lebih memperhatikan ibunya Sementara semua orang marah dengan tingkah Tar Dan hubungan terlarang dengan cinta barunya Tanggapan Maria sangat memilukan Mengetahui dia sedang sekarat Dia tidak melihat gunanya menyimpan dendam Sebaliknya, pada saat-saat terakhirnya Maria meminta agar Alexander membawa anak-anaknya yang tidak sah ke kamarnya Agar dia dapat bertemu mereka untuk pertama kalinya Sar membawa anak-anak kesayangannya yang tertua George dan Olga Dan Maria mulai mencium dan memberkati anak laki-laki dan perempuan itu Pada titik ini, dia dan suaminya mulai menangis terseduh-seduh Diliputi oleh emosi dan saling memaafkan Pada tanggal 3 Juni 1880 Permaisuri Maria Alexandrovna akhirnya meninggal Karena kesehatannya yang buruk Meninggal pada usia yang masih muda Yaitu 55 tahun Ia dimakamkan dengan penuh martabat dan kehadiran anak-anaknya Yang dikenang karena kebijaksanaan dan keanggunannya Sar Alexander bagaimanapun memiliki rencana yang jauh lebih mengganggu Untuk mengenang istrinya Bahkan sebelum bunga di kuburan Maria mengering Suaminya melakukan satu pengkhianatan terakhir Hanya beberapa bulan kemudian Tepat setelah masa berkabung resmi berakhir Dan jauh sebelum keluarganya menganggap itu layak Alexander menikahi kekasihnya Catherine Dolgorukova Yang menjadi putri Yurif Kaya Tapi jangan khawatir Alexander akan mendapatkan karma yang sangat kelam Pemerintahan Maria dan Alexander mengalami tahun-tahun kerusuhan yang tak ada habisnya Dan pada tahun 1881 Hanya setahun setelah kematiannya Semuanya akhirnya mencapai puncak yang mengerikan Pada bulan Maret Hanya beberapa bulan setelah pernikahan keduanya yang memalukan Kaum radikal akhirnya berhasil mengalahkan Alexander Menyerangnya di jalan dengan serangkaian bom Dia meninggal dalam pelukan Catherine pada usia 62 tahun Baiklah Itu adalah cerita singkat mengenai kisah hidup Permaisuri Maria Alexandrovna Yang berawal dari kelahiran kontrofesialnya Hingga perjalanan hidupnya tidak semulus seperti orang pikirkan Semoga sepenggal informasi ini dapat memberikan informasi Mengenai serba-serbi di dunia keluarga kerajaan Eropa Khususnya kali ini mengenai keluarga kerajaan Kekaisaran Rusia Dan seperti biasa Semoga video kami selalu dapat memberikan hiburan yang informatif Jangan lupa untuk meninggalkan pesan di kolom komentar Dan nantikan video terbaru lainnya di channel Tim Story Dunia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!